halo guys, saya Rulia Hong Gunawan saya disini sekarang membarangkan Taptun Kinshan selamat menikmati Bindiho hai guys disini saya mau mengajari Taptun Kinshan bagaimana caranya nyakit orang bagaimana cara mematahkan tangan orang jadi kalau nanti dia ada di maskapai, di pusawa, ada terobis nah palingkah lu bisa melakukan hal-hal itu bisa ya? wah bisa aku kalau tembak gimana? baru tembak, tembak balik lu nanti saya ajarkan cara ngambil tembak kan oh gitu? iya bener-bener kamu bisa? bisa, bisa bisa kita harus jatuh, dia bakal jadi teroris nih barang-barang semua dilepas dulu pak ini harus kerubahan nih iya nanti daripada barang lu pecah wah ini bakal terjadi apa nih? eh, kita akan ada sedikit adegan piting-pitingan kita akan ada sakit sedikit jatuh iya teman-teman, gua lihat dia aja yang piting itu, gua udah bisa bayangin gimana kalau dipiting misalnya, terus semuanya masih lepas mungkin ada di dompet, nggak perlu dikasih ke saya hahahha 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 sekarang nggak ada di pas hahahha hahahha kayak itu udah 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 ini medan ini bener-bener kecil ya kan? tapi ini artinya harus main cross cross combat cross combat ini kalau lihat berat badannya segitu kayaknya sleep chance gua ini sekarang timpah sama dia pakai satu jurus aja udah nggak bisa lawan eh, gua ngajarin gimana caranya pada saat lu dicekek lu bisa ngelepasin diri oke nah, contohnya gua sorbetin dia jadi lu pakai oke oke enggak, gua biar tak tahu dulu coba, lu cekek dulu coba, coba coba, lu cekek gua dulu coba, lu cekek gua dulu coba lepasnya kayak gitu oke oke, cekek gua cekekan ini cara gua oke ah oh bunyi hahahhaha hahahha 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 kalau, kalau jari ini mah nggak kuat jari nya kalah kuat hahahahahahhahahahahahahaha dia jangan belajar belom diri pasti pernah belajar belom diri loh anggh hahahha eheh oh.. gak mungkin dia nggak bisa udah beneran 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 tapi itu udah bener di tangannya bener sih hahahha hahahha hahahhah enggak gue bener-bener tau basicnya doang, kalo youtube lagi lewat nah kan, coba-coba kalo ada disini coba-coba gue gue gimana? bentar bentar gue ini bentar enjah! hehehehe taruhan gue yang patah iya iya kita cari, kalo gue kan gitu, kalo gue cari yang paling yang paling lemahnya dia aja paling lemah jari kan, jari gak bisa diremah kalo gue ya, gue gak tau bener atau gak? bukan kalau gue dari korban ini, gue udah patah duluan oh iya pas jari-jari, gue nyerang patah, maka-kakak oh iya 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 tapi, ini versi gue, makanya gue pengen ketunjukin dulu apa yang gue tau sama apa-apa yang bener, kan gue nggak tau, makanya kalau langsung dikasih tau kan, orang kan nggak tau kalau ini saya, saya ini berdasarkan logika kalau saya cari mana yang metitik lemah, yang arahnya nggak sesuai dengan dengan yang biasa dioperasikan, kayak jari kan naik turun bener-bener, kalau gue ya, tapi gue nggak tau bener atau nggak coba, apakah bener atau nggak biasanya pesawat dioperasikan, pakai jari ya bener-bener, kalau gue yang biasanya ya kalau gue lebih condong, gue nggak mau yang misalkan gue begini ya, cekek, cekek ngecek gue turun, mundur, langsung oh gitu, ke depan kita nggak ada tembok oh sekarang kalau ada tembok nah, tembok nah, biasanya kita sering di begini nih sama lawan nah, pada saat begini, gue cuma begini aww, aww jadi gue nggak perlu cari-cari ini nih karena apa? karena kalau gue cari jempol kayak yang lo lakukan itu cari jempol bener bisa efektif, tapi tangan ini dia udah mengukul kita tangan dia ini mengukul kita nih, ini yang berbahaya jadi nggak mungkin lawan kita tuh akan diem gitu nggak jadi pada saat dia begini nah, lihat ini, ini gue nih oh my god dibawa aja dibawa ke dia ya ya, jadi ini gue gue tekan jadi gue tahan leher gue gue majuin oh iya gue, sakit deh coba-coba kita secepat deh aduh ih, kalau cekan-ceng ini sekenceng apapun semakin dia kenceng, dia semakin sakit nanti tekan, kenceng? iya oh iya loh hehehe enggak tekan lagi ya nah, dia gue, nah dia gue tekan ini ini gue tahan leher kamu semangat bisa ini gue tahan ini gue tahan oh iya loh bener jadi ini, ini sendinya ini ilmu apa nih? jiu-jitsu? jiu-jitsu oh yang paling bagus untuk close combat? jiu-jitsu jiu-jitsu? jiu-jitsu jadi gue dari jiu-jitsu gue bisa banting jiu-jitsu gue kan Jepang jadi gue bisa banting dia lu ban, lu ban hitam udah kalau gitu makanya gue gimana caranya gue pukul K.O beda sama orang-orang boxing oh sama, berbeda dong teknik gue berbeda sama oke itu satu terus kalau yang dari belakang tadi gimana? yang dari belakang yang dari belakang oke nah nah jokok enggak, ini gue tinggal puter dong jadi ini tangan gue tinggal gini dong udah udah, lepas tujuannya gue melepaskan diri hmm hmm jadi waktu gue kena cekek kebanyakan orang tuh nyari-nyari ini nyari-nyari ini nyari-nyari ini kita udah keburu mati mati tapi berhubung leher gue lebih gede hahaha ya bisa biasanya di cekeknya masuk ke dalam maka kita cari-cari gue telat gue mau cari gini rapet dia punya ini rapet iya kita mati duluan kalau kita cari jarinya nah yang paling gampang kita tinggal gino nah jadi naikin siku puter jadi sebenarnya itu split second kita cari apa remedy-nya ya bagaimana cara handle situasi itu dalam waktu split second iya jadi jangan kasih kesempatan awan untuk lama-lama cekek kita hmm kalau udah cekek kita terlalu lama kita nggak bisa jurus pijit susu oh gitu hahaha hahaha susu sapi oh susu sapi ya nggak kalau gitu kita lanjutannya kita bikin Zero Graffiti aja hahaha nggak kalau kali ini gue kalah hahaha gue pakein midget lu aja kalau misalnya gini ya gue midgetin gini lo tau dong? nooo gue mesti ngajak dia Zero Graffiti karena Zero Graffiti tuh penting banget kalau sampai 2 juta subscriber baru gue nah itu dia bener Zero Graffiti ya sampai 2 juta ya hahaha hahaha oke, gue sekarang mau nanya masalah kunci-kunci kiting ya kan? nah itu bagaimana cara menggunakan berat badan kita untuk itu apa pengkunci awan hmm jatuh biar bisa kiting kan? biasanya lu ini gart ya? gart ya? biasanya kalau gue jatuh gue bakal bikin begini oh kalau udah kayak gitu nggak bakal bisa nah jadi nggak bakal bisa dihitungin ya? nggak, jadi gue gak amanin ini amanin apa? nih, jadi gue pada saat dia mukul gue dorong oooh bahkan iya hmm, gue lebih amanin itu ya hmm yaitu gue bisa ambil kontian-kontian dari sini kalau kita orang jujitsu tuh bisa ambil kontian dari sini kontian oh oh ini ini kontian jujitsu ya? hmm ini namanya triangle jadi gue bisa bikin dia pingsan dari sini oh triangle pingsannya kira-kira abis napas abis napas ketekannya sama kaki ke leher sama tangan dia yang ininya kan nggak karena leher ini nih oh ini maksud itu ya? hmm oh oke nah lu cobain ini nggak? cobain, cobain kita berdua sama Captain Pinson turun tapi turun apa gue? berlutut biasanya kan lu kan kalau mukul orang berlutut kan? waktu mukul gue kontrol nih tangan hmm gue masukin ini gue misalkan tangan gue kesini hmm nah waktu lu gue tarik kesini hmm nah tadi gue naik hmm nah waktu ini gue naik gue kesiniin ini gue naik nah lu rasain iya iya gila hehehe Captain Pinson defeating hahaha hahaha itu loh oh jadi jadi intinya kasih kunci-kunci ke orang ya? iya jadi kita jiu-jitsu itu gue bisa ngalahin orang tuh dari bawah itu loh kok nah orang itu kan kayaknya gue harus belajar oh iya dong belajar musti belajar musti belajar kita semua gue gue sampai sekarang udah total ya kalau sama gue kan udah 3 bulanan sama gue bener-bener pertama nggak belajar berhampir 1 tahun setengah gitu udah bisa kunci dia nggak? pernah sekali berhasil abis itu susahnya gue di kunci hahaha itu mahpun oh di pula hahaha jangan di pula gue pernah punya itu mahpun hahaha oke guys semuanya hari ini kita sampai disini aja kita ngobrol-ngobrol latihan juga nggak latihan cuma kita ngobrol-ngobrol aja hahaha sebenarnya cuma untuk memperkenalkan kepada Captain Vincent apa sih jiu-jitsu apa sih bela diri dan memperkenalkan kepada temen-temen di rumah mungkin yang nonton ini pentingnya belajar bila diri itu seperti apa dan cara melepaskan diri itu bagaimana itu aja sih sebenarnya nanti gue dateng ke tempat lu kita bener-bener latihan gitu nanti yes di ring di matras nah itu enak latihannya di tempat tidur sih lain lagi sih hahaha 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 itu bener-bener jadi itu aja jangan lupa like dan subscribe channel saya kemudian channel dari Vincent 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 Steven Steven Liu kita semua undur diri undur diri hahaha udah kayak ikut gue bye semua bye bye bye